Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan makin sering terjadi, bahkan tidak sedikit yang berujung dengan pembunuhan. Kasus yang menimpa siswi SMP di Bengkulu seakan memperlihatkan jika kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Kami telah terhubung dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Selamat malam, Bu Yohana. Selamat malam. Bu Yohana, malam ini Ibu menuju ke Rejang Lebong, Bengkulu. Betul Ibu? Malam ini saya masih ada di sini karena saya baru balik dari Bangka Belitung melihat kasus pembunuhan anak-anak yang berencana itu. Jadi saya rencananya besok memimpin aksi damai di depan istana. Setelah itu lusanya saya berangkat ke Bengkulu, tapi staff saya, kepala unit pelayanan, kementerian sudah berangkat di sana. Dan sedang koordinasi pihak kepolisian dan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak termasuk unit PPA yang ada di kepolisian. Jadi saya tinggal tunggu laporan dari Padar Maji, koordinasi sudah sampai di mana, hari tanggal 5 kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, saya rencana tanggal 5 berangkat ke Bengkulu. Bu Yohana ini adalah kasus untuk kesekian kalinya. Anak jadi korban pelecehan seksual, bahkan yang dilakukan oleh orang terdekat ada salah satu kakak kelas yang juga ikut menjadi tersangka dalam kasus ini. Apa yang kemudian atau apa respon Ibu sebagai menteri terkait dengan hal ini? Ya, kami sekarang sudah serius sekali di tahun 2016 dengan melaksanakan beberapa program unggulan kami. Salah satu turungkan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana kami sudah mulai membentuk satgas di mana-mana. Mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Sekarang ini sedang dalam persiapan, satgas ini akan bekerja sama dengan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak. Kami juga membentuk unit pelayanan berbasis masyarakat dan dengan adanya program-program kami ini, kami akan langsung turung sampai di grassroots berhadapan dengan masyarakat-masyarakat, memberikan penyuluhan dan parenting education. Sehingga mereka bisa sadar bahwa anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya lihat itu kesalahan terdapat pada orang tua itu sendiri. Bu Yohana, sejauh mana tim satgas yang ibu bentuk ini bisa meminimalisir pelecehan seksual atau tindakan kekerasan terhadap anak? Ya, saya pikir mereka akan bekerja karena kami kementerian tidak mungkin akan turung sampai di lapangan. Tim satgas ini berasal dari LSM-LSM yang ada di grassroots. Jadi mereka yang bisa deteksi dan mendekati keluarga-keluarga yang dideteksi ada kekerasan di dalam keluarga termasuk kekerasan-kekerasan seksual. Jadi pasti mereka akan tangkap dan disitulah mereka melaporkan ke pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dan koordinasi dengan unit PPA dan poluan-poluan yang ada di sana. Sehingga kita bisa berusaha untuk menurunkan kekerasan-kekerasan ini. Bu Yohana, kejadian seperti ini kerap berulang. Betulkah ini terkait dengan hukuman yang lemah atau tidak keras terhadap pelaku? Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, saya kan sudah pernah sampaikan di beberapa media bahwa saya sudah ke lapangan, ke lapas-lapas bertemu langsung dengan tahanan-tahanan pelaku seksual terhadap anak di bawah umur. Dan saya menanyakan sekitar kalau tidak salah jumlah 66 narapidana pelaku pencahulan terhadap anak-anak. Dan kira-kira sekitar 80 persen daripada pelaku itu mengatakan mereka tadinya korban, predator, menonton banyak, menonton situs-situs pornografi dan mereka mempraktekan itu juga kembali kepada anak-anak. Karena pada saat mereka mengalami itu, di saat mereka masih anak-anak. Jadi itu mereka lakukan. Jadi tetap saya pikir ini dari parenting latar belakang keluarga yang mungkin ekonominya kurang bagus ataupun latar belakang pendidikannya tidak memandai. Sehingga tanggung jawab mereka terhadap anak-anak sebenarnya mendidik, mengontrol, melindungi anak-anak itu tidak ada sama sekali. Itu pertama jadi asumsi saya adalah pornografi ini pemicu pertama menurut saya. Itu dari saya. Belum saya kaji, unit saya di kementerian sedang kaji itu apa betul asumsi saya, hipotesa saya atau tidak. Kalau alasan yang berikut, saya pikir ini dari perhatian orang tua dan masyarakat terhadap anak-anak ini karena hak-hak mereka, tumbuh kembang mereka, kita kurang memperhatikan itu terutama keluarga. Jadi keluarga itu juga harus mengontrol penggunaan HP, media sosial. Ini kalau saya lihat ibu-ibu rumah tangga, saya baca di koran beberapa hari lalu di dalam pesawat, bahwa ibu-ibu kita, perempuan kita justru akses media sosial lebih tinggi. Sekitar 66 persen dibandingkan dengan laki-laki yang ada sekitar 50. 53 atau 54 persen. Nah ini berarti bahwa perhatian orang tua perempuan itu yang kita harapkan sebagai guru utama dan ibu rumah tangga yang menjaga anak-anak itu tidak terlihat, Bu. Ada pengaruh menurut saya. Butuh peran dari orang tua dan juga masyarakat untuk meminimalisir tindakan ini. Tapi kemudian ketika kejahatan seksual mengemuka, ada juga rancangan Undang-Undang Kebiri yang juga kembali disuarakan. Bagaimana tanggapan Anda? Setuju kan soal hal ini? Dengan Undang-Undang Kebiri dibuat oleh Kementerian kami, Deputi Penelindungan Anak dan kami membuat itu. Dan sudah selesai itu bersama-sama dengan Jaksa Agung karena Pak Presiden memerintahkan kami untuk membuat itu. Dari bulan Desember sudah selesai memang kita buat. Namun saya belum sempat melaporkan itu atau mengumumkan lewat konferensi pers. Karena Ibu Mengko PMK minta untuk diserahkan dulu ke beliau. Nah ini pro kontra juga cukup besar sekali. Termasuk Ikatan Dokter Indonesia dan juga Komnas HAM mengutuk seberat kalau memang Kebiri ini kita buat. Jadi sekarang ada di Menteri PMK, Bu. Nanti akan ada rapat khusus di minggu ini antara eselon 1 membicarakan kelanjutan dari perbuk Kebiri ini. Bu Yohana, dari 14 tersangka, 7 diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Bagaimana pendekatan dari Kementerian Anda untuk melihat kasus ini? Kalau yang di bawah umur, ini kan kita punya sistem peradilan pidana anak sekarang. Jadi antara anak dengan anak ini ada punya pengadilan khusus. Jadi ini saya sudah menyuruh Padar Maji untuk ngecek itu kalau apakah benar-benar mereka di bawah umur atau tidak. Selainnya kan ada kalau tidak salah 16 tahun sampai 23. 7 diantara pelaku itu adalah anak-anak, sedangkan 5 adalah orang dianggap dewasa. 2 orang itu sedang melarikan diri, belum ditangkap sampai sekarang. Nah, 7 anak ini bisa saja berhadapan dengan sistem pidana peradilan anak, SPPA, yang akan berhadapan dengan pengadilan khusus untuk anak-anak. Terima kasih Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Peran dari orang tua dan juga masyarakat dibutuhkan untuk meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak. Itu pesan Bu Yambise.